Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang ke berapa ya kedua belas kali bunda salah ya jadi materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana manajemen database pada Microsoft Excel jadi manajemen ya manajemen disini kalian pasti tahu ya bahwa manajemen itu pasti adalah mengatur ya bagaimana memanage bagaimana memanage database data-data kita dalam Excel supaya lebih rapi di aturnya kita nanti akan menggunakan beberapa fitur yang ada di Excel supaya dalam pencarian datanya itu nggak lebih cepat nah manajemen disini artinya kita mengatur data-data kita nanti supaya lebih rapi lebih cepat pada saat kita pencarian data kita akan mencari data tertentu itu akan lebih cepat ditemukan nah selanjutnya disini juga kita akan belajar sebentar ya kita akan belajar bagaimana membuat menggunakan rumus ya fungsi yang ada di Excel seperti fungsi choose choose itu artinya memilih ya memilih pilihan ada fungsi if ada fungsi if ada fungsi if ada juga kita gabungkan antara if dan fungsi mid ya kita lihat saja langsung contohnya ya jadi mid artinya mengambil data karakter per tengah ya karakter tengah yang ada pada range data ya atau yang ada pada sel satu sel dalam Excel ya kita langsung lihat saja contohnya jadi ibu sudah membuat ya jadi ini dia ibu sudah membuat satu tabel jadi tabel ini kita akan mengisinya dengan menggunakan rumus dan fungsi yang ada di Excel ya jadi yang pertama jadi disini ibu mengambil contoh kasus sedalat trayek ya transportasi ya jadi disini ada beberapa fill ada beberapa kolom jadi ada nama sopir kode trayek dan seterusnya tarif kode tarif ada tarif perpenumpang terus trayeknya ada jumlah perumpang dan total terima jadi nanti kita akan menggunakan rumus-rumus rumus dan fungsi yang ada di excel nah rumus dan fungsi yang akan kita gunakan ibu sudah jelaskan tadi sebelumnya bahwa ada fungsi choose ada if kita combine dengan mid nah sambil ibu langsung terapkan saja ya sambil menjelaskan jadi fungsi mid mungkin kalian pasti sudah tidak asing lagi ya sudah familiar apalagi fungsi if ya fungsi mid nah yang pertama yang akan kita anggaplah ini namanya sudah seperti ini ya misalnya dan seterusnya ke bawah ya seperti ini misalnya namanya namanya seperti ini jadi anggap namanya ini beda-beda ya terus ada kode tarif ada kode tarifnya nah kode tarif ini kita ambil di karakter ke yang tengah ini karakter ketiga ya jadi saat di A ini adalah satu karakter B nya dua terus yang kita ambil nanti dia berada di karakter ketiga jadi kita karena satu ini ini contohnya yang baris pertama satu ini dia berada di tengah ya di tengah jadi kita menggunakan fungsi mid disini ya fungsi mid jadi sama dengan mid jadi Excel itu untuk mencari nilai tengah dari suatu sel itu menggunakan mid ya jadi mid setelah itu kita klik selnya ya kita klik sel dari kata atau karakter yang akan kita ambil nilainya yang akan kita ambil adalah nilai 1 yang di tengah-tengah yang kita klik nah sekarang titik koma jadi titik koma dan koma ini tergantung dari komputer dan laptopnya kalian ya mungkin kalian sudah nonton video yang sebelumnya ya ibu sudah jelaskan koma dan titik koma itu tergantung dari settingan dari laptopnya kalian nah sekarang kalau ibu menggunakan titik koma titik koma nah untuk karakter yang satu ini karakter nomor satu ini ada di tengah dia berada di angka di karakter ketiga ya jadi A itu satu B dua terus satunya tiga jadi dia ada di digit ya digit ketiga digit ketiga jadi kita ketik tiga karena dia berada di digit ketiga terus titik koma lagi nah berapa karakter yang akan kita ambil yang akan kita ambil adalah cuma satu karakter ya cuma satu digit yang satu itu pasti satu digit ya yang satu tiga dua dan seterusnya ke bawah nah cuma satu berarti kita ketik satu saja setelah itu kita tutup kurung enter nah disini akan muncul ya ini satu kalau ibu tarik ke bawah berarti dan seterusnya tiga dua dan seterusnya nah karena disini nanti nanti akan dibaca sebagai number ya number pada saat misalnya kita memberikan fungsi choose jadi choose itu dia akan membaca number jadi ini juga harus kita menjadikan number memang disini angka tapi di excel itu belum dibaca sebagai number kenapa karena dia mengambil dari tumpukan karakter huruf disini ya jadi ini dia berada di tumpukan karakter huruf makanya pada saat kita ambil menggunakan mid saja itu akan keluar juga sebagai karakter atau string atau huruf ya memang ini angka ya ini satu dua tiga angka tapi di excel itu membacanya sebagai huruf nah untuk mengkonversinya ke number itu kalau misalnya kita ngambil angka ya dari kumpulan huruf seperti ini kita menggunakan fungsi value dan value kita tambahkan value di depannya supaya kita dari karakter ini dari huruf ini dia nanti akan dikompersi ke number nah value kita tambahkan sejak value terus di belakang kita berikan tanda kurung dua entar nah ini sama ya sama ini sama jadi kita tarik saja turun cuman ini belum dibaca sebagai yang tadi ya belum dibaca sebagai karakter kalau belum ada value jadi value nya itu bisa mengkompersi dari number ke huruf huruf ke number kita tarik saya turun seperti ini selanjutnya tarik penumpang nah misalnya disini di excel itu ada namanya sekali lagi yang saya sampaikan tadi ada namanya fungsi choose choose ya c h h h o o s e choose jadi choose itu memilih ada pilihan jadi kalau misalnya dia satu nanti kodenya pilihannya apa dua kodenya pilihannya apa dan seterusnya jadi disini kita menggunakan untuk mencari tarif penumpang kita menggunakan fungsi choose jadi sama dengan lagi jadi ingat di excel harus wajib kalau mau menggunakan rumus harus wajib menggunakan sama dengan nah disini kita ketikan choose itu akan muncul sendiri ya seperti ini ini akan muncul kita klik dua kali saja seperti ini nah disini ya disini di klik saja disini di klik jadi ini kodenya ya kodenya jadi kalau choose itu harus ada kodenya kodenya itu satu dua tiga dan seterusnya dia akan berupa angka nah selanjutnya kita berikan pilihan kalau misalnya dia satu pilihannya jadi di di paling kiri itu dia akan membaca satu jadi pilihan paling kiri akan satu kedua dan seterusnya itu dua tiga dan seterusnya misalnya disini 34.000 rupiah kalau misalnya dia kode kode tarifnya satu itu 34.000 rupiah dan seterusnya kalau misalnya ini 42.000 rupiah kalau misalnya dia kode dua seterusnya kalau dia kode tiga nanti yang ada disini kode tiga disini berarti dia misalnya ada 50.000 rupiah seperti itu kita tutup kurung nah yang mana kenapa 123 bu ini dia akan membaca sebagai angka satu yang pertama ini kita ketik angka satu yang ini dia akan membaca sebagai angka dua kalau ini dia akan masuk di angka tiga jadi satu dua tiga jadi kalau misalnya ada lima pilihan berarti setelahnya lagi ini angka empat terus angka lima jadi disini juga harus ada empat ada lima tergantung pilihan jadi pilihannya ada empat berarti ada empat juga nanti pilihan disini kalau misalnya ada empat kodenya tapi kodenya sampai tiga ya tiga saja satu dua tiga kita enter saja nah disini pasti akan muncul disini angka satu tadi angka satu ini angka dua empat dua kita tarik turun saja seperti ini jadi biasanya kalau tan rupiah itu ya kita harus menggunakan rp ya jadi disini di bawah general ada tanda panah kecil rp kita pilih saja nah selanjutnya kita berikan nah selanjutnya kita berikan tanda ini sudah ada tandanya ya kode tarifnya kita berikan selanjutnya ada trayek bukan lagi fungsi cus disini dipakai tapi menggunakan fungsi if jadi menggunakan fungsi if nah sekarang kita lihat untuk fungsi if nya karena disini tadi ada sudah mid nya sudah dipahami ya jadi mid itu ini ketiga nah selanjutnya wow hujan nah selanjutnya kita akan mengambil kode kage ya kode kode apa kita akan mengambil jika dia satu yang gini ya jika dia satu disini atau dia dia satu disini ya dia ada kode trayeknya adalah misalnya makasar bone kalau dia dua disini dia makasar bulu kumbar kalau dia tiga berarti dia makasar pinrang berarti ada fungsi logika disini ya ada fungsi logika nah misalnya kita berikan sama dengan ya jika karena dia ada jika jikanya berarti menggunakan if jika yang ini ya yang ini yang di tengah tengah ini ya kita menggunakan lagi mid saja lagi ya tidak usah kita ambil ini supaya kita lebih pahami ya karena dia ada yang akan kita ambil disini ada di tengah berarti kita ketik lagi mid jika yang ada disini ada di tengah ya disini yang sel ini sel ini ada di tengah tengah jadi tengahnya ada selada sama tadi ya dia karakter ketiga dan yang akan diambil adalah dia karakter ketiga dan yang akan diambil adalah satu karakter nah sekarang yang akan kita ambil adalah satu karakter jadi sekarang adalah kita tutup kurung ya tutup kurung nah ini sudah kita terjemahkan bahwa ini sudah karakter ketiga ya dan sebanyak satu karakter 3,1 nah sama sama dengan sama dengan sama dengan satu ya jadi kita disini menggunakan tanda kutip karena disini adalah tumpukan huruf berarti tumpukan huruf ya seandainya dia disini nomor to saja berarti boleh tidak menggunakan tanda kutip nah sama dengan satu maka maka apa yang terjadi maka itu maka maka tanda kutip misalnya makasar makasar rayeknya makasar bone misalnya ini pilihan pertama nah sekarang jika lagi jika karena ini sama sama ya sama logikanya kita copy saja sampai disini sampai disini kita copy ctrl c terus kita disini ctrl f ya paste jadi copy jangan bilang ternyata copy-copy bisa ya ya kalau copy rumusnya sama seperti ini boleh ya tapi copy tugas temannya tidak boleh oke dan sekarang kita lihat untuk satunya sudah ada makasar bone nah jika lagi untuk kalau misalnya dia nanti dua itu dua disini sama dengan dua maka maka dia rayeknya adalah makasar makasar sinjai misalnya ya sinjai nah terakhir karena cuma tiga pilihannya ini pilihan pertama pilihan kedua ya kalau dia dua makasar sinjai nah kalau disini ya disini di makasar sinjai setelah itu pilihan terakhir berarti tidak usah lagi dituliskan if langsung saja apa pilihannya misalnya makasar makasar bulu kumba jadi mungkin agak kecil suaranya ibu ya karena lagi hujan deh jadi mungkin agak kecil tidak kedengaran tapi semoga kedengaran nanti kalau pakai headset ya nah sekarang setelah ini selesai ya sudah selesai bulunya sudah selesai kita tinggal tekan enter saja tentara juga itu kalau error pasti tidak mau masuk ternyata dia minta karena disini ada dua dua kali buka kurung ya berarti disini dua kali buka kurung tapi langsung saja kalau masalah buka kurung di Excel itu kurang itu pada saat di enter dia akan memberikan sendiri kecuali kalau memang ada rumusnya kurang atau itu tidak akan masuk ya nah ini sudah masuk ya ini sudah masuk ya kita bisa tarik kebawah lagi seperti ini ini sudah ada kita sesuaikan saja klik dua kali itu akan muncul nah bagaimana kalau misalnya ya ini kan sudah ada kode tarifnya disini berarti disini juga kalau sudah ada kode tarif seperti ini ini juga kita bisa menggunakan fungsi choose seperti ini kan seperti ini jadi misalnya seperti ini yang kedua ini ibu kasih fungsi choose sama dengan choose choose ini kita klik jadi kalau pakai fungsi choose itu ya langsung saja seperti ini tapi kalau misalnya nanti tidak ada kode seperti ini kode tersendiri itu kalian harus membuat lagi yang kayak tadi harus ada fungsi logikanya seperti ini bone terus makassar senjai terus makassar bulu bulu kumbah seperti ini ini sama pada saat ibu tarik juga akan sama seperti ini kalau misalnya tidak ada kode tarifnya seperti ini kalau tidak ada kode tarifnya itu berarti harus menggunakan fungsi yang pertama tadi yang ibu berikan oke nah selanjutnya kalau ini total terima itu tidak ada masalah saya kira ya karena ini cuma perkalian saja jadi perkalian antara jumlah penumpang dan tarif penumpang oke kita tinggal kalikan saja berarti sama dengan sama dengan klik di tarif penumpang kali kali tanda bintang ya di keyboard kali jumlah penumpang enter ini akan muncul secara otomatis seperti ini oke gampang kan ya kalau di Excel itu gampang gampang j ya nanti pada saat kita masuk lagi di rumus selanjutnya insyaallah lebih gampang lagi ya dan semoga rumus ini ya ingat mudah-mudahan insyaallah kita akan bertemu ya semoga kita bertemu tetap muka tapi kayaknya sangat kecil kemungkinan ya karena ada yang info bulan 7 ada bulan 4 berarti final sampai final pun kayaknya kita belum bisa tapi tetap kita akan ketemu virtual ya tetap ketemu virtual semoga jaringan pesahabat karena biasa juga jaringan sebentar keluar sebentar keluar lagi oke saya kira cukup untuk pertemuan kali ini jadi nanti ibu akan ketemu virtual akan tanya-tanya tentang rumus ini ya yang choose if dan seterusnya jadi ibu akan berikan contoh kasus silahkan dijawab nah dan silahkan dipelajari ya jadi siapa yang berhasil menjawab itu akan pasti akan ada nilainya jadi setelah lagi ibu saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ibu akhiri dengan ucapan setelah lagi ada pertanyaan silahkan kita lanjut diskusi di WA jangan malu untuk bertanya jangan malu untuk bertanya namanya juga kita belajar kalau tidak tahu itu wajar oke selanjutnya setelah selesai kita filter ya jadi kita atur kita atur misalnya kita mau cuma mencari misalnya apa trayek di Makassar Bone saja ya Makassar Bone trayek Makassar Bone nah disini kita bisa lihat kita bisa filter kita klik kita blok semua kopnya setelah itu data filter terus kita filter nah kita tinggal filter disini ya misalnya kita mau Makassar Bone saja yang tampil seperti ini ya nah kalau misalnya kita mau melihat ya berapa berapa totalnya untuk Makassar Bone nah sekarang kita kembalikan dulu kita kembalikan nah disini pas disini kita mau munculkan nanti kita hapus dulu filternya nah kita tinggal zoom disini ya kita subtotal 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 terus kita pilih yang sum ini kita pilih yang sum kita titik koma kita blok semuanya kita blok setelah itu kita enter nah ini jumlah total secara keseluruhan jumlah total secara keseluruhan nah bagaimana kalau misalnya kita cuma mau lihat tadi seperti yang tadi ya misalnya disini ya misalnya kita cuma mau lihat untuk trayek tertentu saja yang kita mau lihat nah sekarang kita tinggal blok saja setelah itu di blok kembali ke data filter ini filter nah sekarang kita cuma mau lihat di di trayek ini saja misalnya saya ibu mau lihat cuma blok kumba saja makasar makasar blok oke nah ini untuk makasar blok kumba jumlahnya sekitar 7 7 jutaan 7 juta 600 seperti itu dibukasi tanda ini saja supaya kentar ya ini sekarang kita mau lihat yang trayek misalnya trayek sinjai nah ini untuk sinjai sekian cuma 3 jutaan selanjutnya kita mau lihat untuk bone saja bone ternyata banyak ya segini nah begitu pun dengan misalnya kita mau sorot ya menurut kita mau filter secara misalnya secara ascending descending ini ada ya tinggal dipilih saja ya pilih salah satunya mau ascending dari atas ke bawah mau dari bawah ke atas ya saya kira cukup untuk manajemen database untuk dasar ini ya jadi untuk memanage data-data seperti ini saya kira untuk mengfilter apa untuk mencetak ya di video pertama kemarin kita sudah belajar ya bagaimana kalau kita mau mencetak ketampilkan copnya di setiap lembar kita sudah ada semua di situ ya untuk selanjutnya saya kira sudah selesai ya selanjutnya kita diskusi di WA saja ya kita diskusi di WA jangan malu untuk bertanya silahkan pesan chat mau pesan audio silahkan selain penting kalian bertanya ya silahkan bertanya jangan malu-malu bertanya malu bertanya akan jalan terus oke saya kira cukup untuk pertemuan kali ini wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat ya jaga kesehatan selamat menikmati